Pemirsa akibat digulir hujan deras 2 atap ruang kelas sekolah dasar negeri penyusuhan 3 di kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur, Ambruk beruntung saat kejadian sebelum kegiatan belajar mengajar siswa. 2 atap bangunan kelas 4 sekolah dasar negeri penyusuhan 3 di desa penyusuhan kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur yang mengalami Ambruk ini terjadi saat hujan deras sebelum kegiatan belajar siswa berlangsung. Ambruknya 2 atap ruang kelas yang 1 atap dengan ruang kelas yang lainnya ini selain diakibatkan hujan deras, juga faktor usia bangunan dan kayu yang sudah lapuk yang dibangun dari bantuan pemerintah Belanda pada tahun 1983. Untuk sementara siswa kelas 4 harus berbagi waktu belajarnya dengan siswa kelas 1 di ruangan guru yang dijadikan kegiatan belajar mengajar siswa pada pagi dan sore. Kenapa? Sabah. Kena hujan? Kapan? Dulu. Kemarin? Jadi sekarang pindah kemana? Di situ. Pindah dulu. Ke ruangan apa? Ke ruangan dulunya bekas kantar. Sekarang dipakai apa? Pakai kelas. Pakai kelas sekarang? Karena ininya kenapa? Ini ya? Sabah. Sabah ya? Menurut Kepala Sekolah Dasar Negeri Penyusuhan 3, kondisi rusaknya atap bangunan sekolah sudah terjadi selama 6 bulan yang lalu dan diperparah dengan ambruknya atap sekolah 1 jendera semalam hingga pagi. Kondisi ruang kelas yang dibangun sejak tahun 1983, bantuan dari pemerintah Belanda dan kondisinya sudah lapuk ini, beberapa kali sempat mengajukan permohonan bantuan untuk direhab kepada didas pendidikan. Namun hingga saat ini belum terrealisasi. Pihak sekolah dan siswa berharap bangunan sekolah yang ambruk bisa kembali digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.